Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan semua Para sobat tani dimanapun berada Baiklah hari ini Kita akan aplikasikan fotosintesa Ini rekan-rekan Ini untuk bibit kelapa sawit Ini Pupuknya dari PTB juga nih rekan-rekan Ini fotosintesa Bukan eco farming yang biasa Tapi ini adalah fotosintesa Jadi Kita akan menggunakan air Untuk pengaplikasiannya rekan-rekan Kalau tanaman kita Ada sumber airnya Jadi disini bisa juga kita menggunakan Fotosintesa Dia sama juga dengan Pilo slow release Produksi dari PTBES Tapi kalau yang fotosintesa ini Menggunakan air Kalau pilo slow release Tidak menggunakan air Cukup ditanam saja Ini dia rekan-rekan Pupuknya Disini Bisa untuk Semua jenis tanaman nih rekan-rekan Bisa sawit Bisa sayuran Ini Satu Kotak ini isinya 12 Saset Atau 12 bungkus Ini rekan-rekan Jadi Satu bungkus ini Bisa untuk Lima Tengki Ini rekan-rekan Satu saset ini Ini akan kita Aplikasikan juga Untuk bibit kelapa sawit Ini rekan-rekan Sama-sama akan kita Buktikan rekan-rekan Nah ini dia Nah ini Kalau ini beda pupuknya nih Rekan-rekan Nah ini dia Beras dia pupuknya Bukan beras lagi nih Pupuknya Buka man Oke Sini lah Tengokkan sini ya Ke bawah Cara membukanya Rekan-rekan Bukan gigi Oh ya Gigi Berapa Bisa kita Ini Kita Bagi dulu Rekan-rekan Ini Satu sendok lah man Sendok Satu sendok Satu sendok tuh Kurang lebih 200 Pas tumpah bro Mau mahal nih Ya Sudah Masukkan Aduk Pakai air Masih air Ya Oke Dibiamkan dulu Atau mungkin nanti Rekan-rekan bisa juga Ini Dimasukkan Satu Saset ini Untuk Satu liter air Setelah Di Aduk dengan Satu liter air Kemudian Dibagi Lima Rekan-rekan Untuk Lima Tengki Air Nah ini dia Ini dia jadinya Rekan-rekan Bentuknya Ini Mantap sendok Gak apa-apa ini Ini yang ada Aduk kita Aduk dulu Ini kopi hitam Ini kita akan Ini Jangan dimasukkan Kasih air dulu Mandi Tengki Oke siap Ini Kita akan Melakukan Aplikasi Terhadap Ke Bibit Kelapa sawit Ini bisa Di Ini Semprotkan Nanti Ke Daun Dan Batangnya Rekan-rekan Ke tanahnya Bisa juga Jadi kalau ini Bisa Disemprotkan Kepada Seluruh Tanaman Baik itu Daunnya Maupun Batang Dan tanahnya Rekan-rekan Jadi Dari daun Dia juga Bisa Ini Bisa Makan Dari Tanah Kemudian Disemprotkan Pagi Rekan-rekan Paling Bagusnya Masukkan Masukkan dulu Masukkan dulu Itu udah Diancur Diaduk Tadi kan Ini Kita masukkan Rekan-rekan Biangnya Tadi Pupuknya Tadi Jadi Kalau Kebun Kita Ada Sumber Airnya Jadi Ini Sangat Murah Juga Nih Biayanya Rekan-rekan Sangat Praktis Jadi Untuk Satu Dus Ini Bisa Kalau Untuk Kebun Kelapa Sawit Bisa Untuk 360 Pokok Atau 360 Batang Rekan-rekan Kita Mengaplikasikan Fotosintesanya Ini Rekan-rekan Jadi Menghidun Ya Airnya Harus Air Ini Rekan-rekan Air Bersih Air Dari Sumber Mata Air Atau Dari Air Sungai Masih Bisa Jangan Air Yang Yang Wadah Ditampung Ditrum Nah Itu Nanti Kita Kurang Bagus Hasilnya Penuh Oke Ini Kita Akan Aplikasikan Contohnya Rekan-rekan Terima Lalu Di atas Din Oke Ini Ini Akan Kita Aplikasikan Ke Bibit Kelapa Sawit Nah Ini Bibit Kelapa Sawit Semprotkan Kemangkan Dikit Kecil Ditu 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 Bang kemarin Dapat segitu Aja Bang Pakai Memperutkan Ke Daun Daun Tanahnya Sedikit Seperti Ini Di acara Pengaplikasian Rekan-rekan Jadi Untuk Penyemprotannya Dilakukan Pagi hari Rekan-rekan Seperti Ini Rekan-rekan Jadi Nanti Sama-sama Kita Buktikan Juga Bagaimana Hasil Dari Fotosintesa Ini Rekan-rekan Terhadap Bibit Kelapa Sawit Nah Ini Bibitnya Sudah Berusia Kurang Lebih 7 Bulan Ini Rekan-rekan Memasuki 7 Bulan Ini Dia Pang Arman Kumaha Mantap Ini Dia Rekan-rekan Jadi Ini Kupuk Cairnya Rekan-rekan Kita Harus Menggunakan Air Dalam Mengaplikasikannya Rekan-rekan Mungkin Hanya Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Rekan-rekan Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Go Berka Noribah Tanaman Subur Petani Makmur Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima